dalam bidang kesehatan dan lain sebagainya. Ini tentu menimbulkan situasi ketidakpastian termasuk dalam aspek kerjasama internasional. Dalam menghadapi pandemi, pemulihan dan situasi pasca pandemi, diplomasi perlu diperkuat dan dipersiapkan untuk menjelajahi beragam peluang yang tersedia untuk hubungan luar negeri yang lebih kuat, beragam, dan bermanfaat bagi kepentingan nasional. Oleh karenanya, diskusi kali ini kita akan menggali apa saja tantangan dan peluang diplomasi parlemen yang tersedia dalam menyikapi situasi pandemi, pemulihan, dan pasca pandemi. Telah hadir pada kesempatan diskusi kali ini, Bapak Charles Honoris, Wakil Ketua BKSAP, anggota DPR dari DAPIL DKI 3, Jakarta Utara dan Kepulauan Seribu, dan juga Bu Irin Yusin Purbah dari DAPIL Maluku Utara, anggota BKSAP dari Komisi 10. Apa kabar Pak Charles dan Bu Irin? Selamat siang, Mas Anggoro. Apa kabar? Selamat siang, Mas Aang. Baik, sehat? Ya Bu, Alhamdulillah sehat, stay safe. Terima kasih atas kesediaannya untuk berdiskusi dengan teman-teman hari ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan menggali beragam perspektif dari Bapak-Ibu sekalian mengenai isu-isu dalam konteks tantangan dan peluang diplomasi parlemen dalam mendorong pemulihan pasca pandemi. Kami persilahkan pada kesempatan ini Pak Charles Honoris untuk memberikan semacam perspektif dan juga gambaran maupun pengantar bagaimana kemudian diplomasi parlemen pada situasi saat ini dapat dikembangkan dan bagaimana dan mungkin juga malah apa sih sebenarnya diplomasi parlemen mungkin adik-adik di dalam kesempatan ini, teman-teman dalam kesempatan ini juga belum mengetahui lebih dalam mengenai apa yang dimaksud di diplomasi parlemen. Kepada Pak Charles, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih. Sebelumnya saya ingin menyapa dulu ada sahabat saya di sini, Ibu Irin Yusiana Roba. Walaupun tadi sama Mas Anggoro tiba-tiba dijadikan, dikasih marga Batak, dikasih marga Purba tadi saya dengar. Tapi saya menyapa dulu, Ibu Irin, teman-teman sekretariat BKSAP yang sudah mempersiapkan kegiatan ini. Para peserta yang nggak bisa saya sebutkan satu persatu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Mungkin bisa dibantu ditampilkan materi yang sudah kita siapkan. Oke, sebelumnya terima kasih kepada para peserta yang sudah bersedia untuk mengikuti webinar pada siang hari ini. Dalam kesempatan atau dalam situasi pandemi ini memang webinar sudah menjadi makanan saya. Saya rasa Ibu Irin juga sama. Makanan sehari-hari, hampir setiap hari kita mengadakan webinar karena adanya keterbatasan untuk bisa berkumpul atau menghadiri langsung acara-acara. Tetapi memang pada hari ini webinarnya agak sedikit cukup unik bagi saya karena biasanya webinar itu kita membahas sesuatu yang lebih bersentuhan dengan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Tetapi hari ini kita berbicara tentang peluang diplomasi parlemen dalam pemulihan pasca COVID-19. Dan mudah-mudahan yang kita bahas hari ini bisa bukan saja menambah wawasan tetapi menambah juga diskursus sehingga teman-teman, para peserta juga punya bisa lebih menambah wawasan, menambah ide, dan bisa berpartisipasi memberikan kritik saran terhadap diplomasi parlemen yang kita jalankan di DPR RI. Sebelum kita melanjutkan diskusi, tolong halaman berikutnya. Saya ingin sedikit memberikan gambaran ya, situasi pandemi COVID-19 di dunia pada hari ini. Ini data tanggal 7 Desember, data kemarin. Perkemarin masih ada penambahan sebesar 549.946 kasus di dunia. Jadi dengan total 66.422.058 orang sudah terinfeksi COVID-19. Dan angka kematian sudah mencapai lebih dari 1.532.000 berikutnya. Dan untuk khusus di Indonesia, ini data tanggal hari ini kalau saya tidak salah, ada penambahan 5.754 kasus, dengan 581.550 kasus yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Dan ada 17.867 meninggal sampai hari ini. Artinya, kalau kita ikuti dari hari ke hari, penambahan kasus antara 4.000, 5.000, sampai 6.000. Artinya penularan COVID-19 di Indonesia masih belum terkendali. Oleh karena itu, penting sekali saya rasa dalam kesempatan ini saya juga mengingatkan kepada para peserta, teman-teman, agar tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Karena kita tentunya ingin bersama-sama melihat Indonesia segera keluar dari pandemi COVID-19. Dan tentunya yang bisa memastikan bahwa mata rantai penularan bisa diputuskan adalah, tidak lain adalah kita sendiri, gotong royong kita bersamalah yang nantinya bisa memutuskan mata rantai penularan COVID-19. Next, halaman berikutnya. Saya juga ingin berbagi perspektif terkait dengan apa yang dimaksud dengan diplomasi parlemen. Ini mungkin bagi tidak sedikit dari teman-teman para peserta yang hadir, diplomasi parlemen ini adalah satu terminologi yang mungkin agak asing ya, karena diplomasi itu biasanya dikenal upaya yang dilakukan oleh pemerintah melalui kementerian luar negeri. Tetapi, diplomasi parlemen pada dasarnya dapat diartikan sebagai upaya parlemen dalam mendukung kegiatan diplomasi yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi artinya, dalam menjalankan kegiatan diplomasi, bukan saja pemerintah yang bisa menjalankan diplomasi, tetapi lembaga-lembaga non-pemerintah, termasuk parlemen, juga menjalankan diplomasi untuk kepentingan nasional. Berbagai literatur dan studi juga telah memotret fenomena diplomasi parlemen yang dilakukan di berbagai belahan dunia. Salah satunya adalah tulisan dari François Lachs dan Goni Deboer yang ditulis dalam The Hague Journal of Diplomasi tahun 2007, yang menjelaskan bahwa diplomasi parlemen adalah serangkaian aktivitas internasional yang dilakukan anggota parlemen untuk meningkatkan saling pengertian antar negara, saling membantu untuk meningkatkan kontrol terhadap pemerintah dan keterwakilan rakyat dan untuk meningkatkan legitimasi demokrasi dari organisasi internasional antar pemerintah. Dan di forum internasional ada satu organisasi interparlemen yang dikenal, yang kita tahu ya, yang ada hari ini dikenal dengan nama Interparlemenary Union atau IPU. Dan Presidensial Statement IPU di tahun 2019 menerangkan bahwa diplomasi parlemen adalah bagian esensial dari kerjasama internasional, membantu untuk membangun jembatan antar negara dan rakyat dan berkontribusi dalam menyampaikan perspektif parlemen ke dalam tata kelola global dan juga pemajuan perdamaian. Dan dalam hal ini, mengapa diplomasi parlemen menjadi relevan? Pada paksanaan diplomasi parlemen, sejumlah manfaat dapat dipetik, seperti komunikasi antar parlemen yang lebih fleksibel, terus terang tanpa ketakutan diplomatik maupun berperan sebagai pelengkap informasi dan penguat dialog antar aktor berbagai negara. Ini melalui pengalaman kami dalam menjalankan diplomasi parlemen, khususnya kalau saya dalam dua periode terakhir, Ibu Iri juga sudah menjalankan selama dua periode, sebagai anggota parlemen kita tidak terikat dengan berbagai tata kerama diplomatik yang mengikat pemerintah, sehingga dalam menjalankan diplomasi lebih lentur dan banyak hal yang sejatinya bisa kita sampaikan ke counterpart kita, yaitu anggota parlemen di negara lain, bisa kita sampaikan dengan lebih terbuka, dibandingkan misalkan pihak eksekutif pemerintah melalui kementerian luar negeri, mungkin ada beberapa hal-hal yang tidak bisa disampaikan secara terbuka kepada mitranya, yaitu kementerian luar negeri negara lain. Berikutnya. Bagaimana dengan dasar hukum dari diplomasi parlemen? Diplomasi parlemen memiliki justifikasi memadai, baik dari sisi peran parlemen dalam urusan luar negeri pada level Undang-Undang Dasar 45, dan perubahannya, seperti misalnya menyetujui adanya perang dan perdamaian. Jadi misalkan deklarasi perang itu memang harus ada persetujuan dari DPR. Lalu ada juga kerjasama dengan negara lain, adanya perjanjian kerjasama yang ratifikasinya harus juga melalui parlemen. Ada juga misalkan tugas DPR yang menjalankan fit and proper test dan memberikan pertimbangan terhadap luta-luta besar yang akan dikirim ke luar negeri oleh pemerintah. Undang-Undang nomor 37 tahun 1999 tentang hubungan luar negeri juga membuka ruang yang dianggap sebagai penyelenggara hubungan luar negeri, yaitu pemerintah dan non-pemerintah. Dalam penjelasan Undang-Undang, yang maksud non-pemerintah adalah perorangan, NGO, dan termasuk DPR. Sekali lagi, jadi ini yang juga dikenal sebagai konsep multitrack diplomacy. Jadi ada track diplomacy yang dilakukan oleh pemerintah dan jalur diplomasi yang dilakukan oleh non-pemerintah seperti NGO dan termasuk DPR. Selain itu, Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD, atau dikenal dengan Undang-Undang MD3, beserta perubahannya dan juga tata tertib DPR, menjelaskan fungsi DPR dijalankan dalam kerangka representasi rakyat dan mendukung upaya pemerintah dalam menjalankan aktivitas politik luar negeri. Peraturan DPR nomor 1 tentang tata tertib DPR juga selain mengatur peran tugas dan mekanisme kerja BKSAP, juga memberikan pendalaman tersendiri melalui bab peran diplomasi yang membuka peran diplomasi anggota DPR untuk mendukung upaya diplomasi pemerintah. Artinya, singkatnya, regulasi dan peraturan perundang-undangan memberikan mandat kepada DPR, kepada Parlemen Indonesia untuk turut serta berkontribusi dalam politik luar negeri dalam menjalankan, melalui, dijalankannya kegiatan-kegiatan diplomasi Parlemen. Ya, berikutnya. Ya, mungkin banyak juga peserta teman-teman yang belum mengetahui apa itu BKSAP, Badan Kerja Sama Antar Parlemen. Badan Kerja Sama Antar Parlemen adalah badan yang ditugaskan di DPR untuk menjalankan diplomasi Parlemen. Melalui Undang-Undang MD3 beserta perubahannya, DPR membentuk BKSAP. Sebagai salah satu alat kelengkapan DPR, serupa dengan komisi, Badan Anggaran, Badan Legislasi, Badan Musyawarah, BWRT, hingga Mahkamah Kehormatan Dewan. Jadi, sekali lagi, kalau di DPR itu ada 11 komisi dan ada 5 badan. Kebetulan, saya adalah anggota komisi 1 yang membidangi pertahanan luar negeri intelijen dan komunikasi informatika, selain sebagai anggota dari badan kerjasama antarparlemen. Nah, dari kejumlah keanggotaan, BKSAP diisi oleh 50 orang anggota, lintas fraksi, dan lintas komisi. Sehingga diplomasi yang dilakukan oleh BKSAP bisa dijalankan dalam berbagai topik. Jadi, misalkan ketika ada event-event sidang-sidang di luar negeri yang berkaitan dengan lingkungan hidup, misalnya, maka kita lebih memprioritaskan anggota-anggota komisi yang membidangi lingkungan hidup untuk hadir dan memberikan kontribusi dalam sidang-sidang tersebut. Sehingga nantinya ketika selesai sidang dan kembali ke Indonesia, apa yang didapatkan atau resolusi dari sidang tersebut bisa diterapkan di komisi terkait. Ada lima pimpinan di BKSAP. Ketuanya Pak Fadlizon dari Partai Gerindra dan ada empat wakil ketua. Salah satunya saya sendiri dari PDI Perjuangan. Ada Pak Putu Supatma Rudana dari Partai Demokrat, Pak Mardani Ali Sera dari PKS, dan Pak Ahmad Hafidz Tohir dari fraksi Partai Marat Nasional. BKSAP merupakan focal point dari diplomasi Parlamen Indonesia dengan sejumlah tugas seperti membina, mengembangkan, dan meningkatkan hubungan persahabatan dan kerjasama antar DPR dan Parlemen Negara Lain. Baik secara bilateral maupun multilateral. Termasuk organisasi internasional yang menghimpun Parlemen atau anggota Parlemen Negara Lain. Organisasi ini seperti yang saya sebutkan tadi, dikenal juga dengan nama Interparlemen Teriunian. BKSAP juga menerima dan mengkoordinasikan penerimaan tamu luar negeri hingga memberi saran kepada DPR mengenai aspek-aspek kerjasama antar Parlemen. Kebetulan kami lumayan sering mendapatkan kunjungan dari baik itu pimpinan maupun anggota Parlemen dari negara-negara sahabat. Hanya memang sejak masuk dalam kondisi pandemi COVID-19, kunjungan-kunjungan tersebut memang sangat-sangat terbatas ya, mengingat lalu lintas untuk berpergian antar negara sudah juga terbatas. Bagaimana dengan tantangan diplomasi pasca adanya pandemi COVID-19? Dalam situasi krisis seperti saat ini, krisis yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19, saya rasa kita semua dunia bahkan sedang menghadapi ketidakpastian arah, ketidakpastian arah baik itu terkait dengan pembangunan maupun kerjasama global. Pandemi COVID-19 menyebabkan perubahan dalam berbagai aspek, termasuk dalam konteks diplomasi. Seperti yang kita ketahui bersama, adanya pembatasan untuk berpergian mengakibatkan kita sulit untuk bisa baik itu menerima tamu ataupun menjalankan diplomasi atau menghadiri sidang-sidang di luar negeri. Oleh karena itu, yang sekali lagi yang paling mencolok adalah restriksi aktivitas, adanya restriksi aktivitas. Pembatasan tersebut tidak hanya berpengaruh pada interaksi antar masyarakat di dalam negeri, tetapi juga pembatasan tersebut yang mengganggu kegiatan-kegiatan diplomasi yang biasanya dikita jalankan. Beragam agenda lobby, agenda-agenda multilateral, agenda bilateral antar negara, antar parlement antar negara, lalu dialog yang melibatkan pertemuan fisik juga terpaksa harus dibatalkan. Perjalanan diplomatik, penginapan, restoran juga mengalami pengurangan aktivitas secara besar-besaran. Situasi yang telah berlangsung ini, selama berbulan-bulan ini, meskipun saat ini telah ada sedikit harapan, dengan adanya, misalkan kemarin kita sudah kedatangan virus, virus, mohon maaf, vaksin COVID-19, dan adanya rencana pemerintah untuk mulai melakukan distribusi terhadap vaksin COVID-19. Namun memang pandemi COVID-19 belum terlihat akan selesai dalam waktu dekat ini, sehingga masih tetap ada restriksi yang harus kita hadapi. Dan dampaknya memang saat ini, kita juga setelah berbulan-bulan adanya restriksi, kita terpaksa harus banyak di rumah, tidak menjalankan kegiatan seperti biasanya, tidak bisa berkumpul. Selama beberapa bulan ini, kita juga sudah melihat masyarakat yang sudah semakin bosan, dan belakangan ini sudah mulai mengabaikan protokol kesehatan, dan dampaknya kita lihat, sudah mulai kembali banyak ditemukan kasus-kasus baru COVID-19, bukan saja di Indonesia, apalagi kalau kita lihat di dunia, bahkan di beberapa negara sudah mulai adanya gelombang kedua, bahkan gelombang ketiga. Oleh karena itu, saya bisa katakan bahwa kondisi terkait dengan pandemi COVID-19, dengan penyebaran virus COVID-19, masih belum terkendali, dan angka infeksi, baik di Indonesia maupun di dunia secara umum, masih cukup tinggi. Tentu saja ini memperberat prospek pemulihan dari pandemi COVID-19. Situasi karantina maupun pembatasan sosial berskala besar atau PSBB juga telah mengganggu kehidupan perekonomian, baik itu ekonomi di Indonesia maupun dunia secara umum. IMF dan Bank Dunia juga telah memperkirakan bahwa ekonomi global berada di angka minus 3 sampai minus 4 persen, pada tahun 2020. Dan hingga saat ini, IMF mencatat sedikitnya, ada 102 miliar dolar yang telah dikecurkan untuk bantuan keuangan ke 83 negara, dan juga sudah ada penghapusan hutang senilai 488 juta dolar Amerika Serikat di 29 negara. Selain itu, prospek pemulihan juga menjadi tantangan tersendiri dengan membuka ruang sejauh mana intervensi negara atau pemerintah dapat membantu atau, mohon maaf, membangun atau mewujudkan skema pemulihan yang baik dan berkelanjutan. Pandemi global ini juga menimbulkan perang dan pergeseran pengaruh aktor politik global. Pada awal tahun, seperti kita lihat, pandemi COVID-19 menyebabkan dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Diongkok, bersih tegang, sedemikian rupa, saling tuduh dalam asal-usul virus dan lainnya. Bahkan, isu ini tentunya menjadi salah satu isu atau tema sentral dalam kampanye Pilpres Amerika Serikat, dan menjadi tema sentral yang diusung oleh Presiden Trump. Bahkan, Amerika Serikat, di bawah kepemimpinan Presiden Donald Trump, sempat menyatakan keluar dari WHO dengan menuduh bahwa WHO tidak independen. Dan, ya, ini memang sangat disayangkan di bawah kepemimpinan Presiden Trump, kebijakan luar negeri, kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat, yang dulunya lebih condong mengedepankan multilateralisme, semakin bergeser, meninggalkan multilateralisme, dan semakin bergeser, menjadi negara yang mengedepankan unilateralisme. dan ini kita bisa lihat bahwa Amerika Serikat juga kerap terlihat hadir dalam agenda global dan juga mundur dari sejumlah komitmen internasional. Amerika Serikat mundur dalam komitmen Paris Agreement terkait dengan lingkungan hidup. Jadi, ini adalah salah satu landmark dari kebijakan politik luar negeri Amerika di bawah Presiden Trump. Dan ini menjadi menarik, ya, apabila kita melihat ke depan proyeksinya seperti apa dari para aktor politik global, termasuk ini dari Indonesia, apabila dikaitkan dengan keterpilihan Joe Biden, yang tentunya akan memberi warna tersendiri di politik Amerika, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Joe Biden sendiri sudah berkomitmen untuk kembali bergabung dengan berbagai komitmen dunia, termasuk kembali bergabung dengan WHO. Pandemi juga menjadi ujian dan pertanyaan dalam arsitektur tata kelola global, atau global governance. Pertanyaan untuk peran dari organisasi internasional juga semakin mencuat, ya. Sebagai akibat dari pandemi, negosiasi-negosiasi multilateral yang kerap terjadi di organisasi internasional juga menjadi terhenti. Bahkan tidak sedikit, ya, kita melihat adanya konflik yang terjadi di lapangan. Adanya insiden yang terjadi antara Armenia dan Azerbaijan, misalnya. sulit ditindaklanjuti oleh mediator dari organisasi internasional seperti Organization for Security and Cooperation in Europe atau Minsk Group untuk bisa mengkaji situasi lapangan, ya. Dan ini juga sebagai akibat dari larangan aktivitas berpergian yang dilakukan oleh berbagai organisasi internasional, ya. Lalu, inefektivitas lainnya juga terlihat dari betapa berbulan-bulan Dewan Keamanan PBB dalam tahap awal pandemi buntu dalam mengadopsi berbagai resolusi terkait dengan COVID-19. Dan Majelis Umum PBB pun, kalau kita bandingkan dengan periode-periode sebelumnya, angka produktivitas dalam menghasilkan resolusi juga sepertinya terbatas. Nah, kritik terhadap kerja WHO pun menjadi bahan yang menarik untuk dibahas, ya, mengenai bagaimana aktor tata kelola global melakukan perannya dalam koordinasi dan advokasi. Tataan berikutnya muncul juga dari kancah digital, ya. Dampak dari restriksi membuat para diplomat maupun aktor hubungan luar negeri mencari mekanisme diplomasi lain. Diplomasi digital atau bagi sebagian kerap juga disebut Zoom Plomasi merujuk pada kerapnya penggunaan aplikasi online termasuk seperti Zoom, seperti aplikasi yang kita gunakan saat ini sebagai mekanisme pertemuan virtual sebagai solusi untuk menjalankan kegiatan-kegiatan diplomasi. Tetapi tentunya mekanisme digital ini menimbulkan tantangan baru. Bagi para diplomat, mekanisme diplomasi berpotensi hambar, ya, berasa hambar. Mekanisme virtual dapat menjadi sarana dialog, tetapi bukan berarti dapat menjadi sarana negosiasi lebih dalam. Diplomasi digital menghambat ruang membangun jejaring, menumbuhkan ide-ide yang off the record, dan mengurangi penggunaan mekanisme non-verbal. Intrupsi pertemuan menjadi relatif lebih sulit dilakukan dalam mekanisme digital. Diskusi-diskusi di luar pertemuan formal dalam sesi coffee break, misalnya, juga menjadi sesuatu yang tidak bisa kita jalankan. Halaman berikutnya. Nah, bagaimana dengan peluang diplomasi parlemen? Meski demikian, diplomasi tetap memiliki ruang untuk pengembangan, ya, bahkan selama pandemi COVID-19. Bagi BKSAP, pengembangan tersebut sangat terasa dengan beragam agenda dan kegiatan yang muncul dari berbagai pertemuan yang kita lakukan secara virtual. Bagi badan kerjasama antarparlemen, diplomasi digital juga menjadi tantangan, namun juga bisa menjadi bagian dari peluang. Dan beberapa yang kegiatan, walaupun secara terbatas, tetapi berpeluang dilakukan adalah diantaranya memperkaya dialog dan berbagi pengalaman. Bahwa BKSAP juga memiliki peluang untuk tetap memperkaya dialog dan berbagi pengalaman dalam mengelola penanganan pandemi dengan parlemen-parlemen negara lain. Dan ini sudah kita lakukan, kita mengadakan diskusi dengan, yang menghadirkan pimpinan-pimpinan parlemen dari lima negara terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 di negara masing-masing, di mana kami saling memperbagi pengalaman, termasuk juga menceritakan kebijakan apa saja yang dikerjakan oleh pemerintah di negara masing-masing. Dan ada peluang juga untuk memperkuat kerjasama melalui mekanisme grup kerjasama bilateral. Dan dengan pola virtual seperti saat ini, walaupun ada restriksi untuk perjalanan antar negara, tetapi tetap kita bisa menjalankan kerjasama bilateral dengan negara-negara tertentu. Sebagai contoh, saya sendiri merangkap juga sebagai ketua grup kerjasama bilateral DPR RI dan Kongres Amerika Serikat, kami juga sudah pernah melaksanakan telekonferensi, ini ada ditampilkan di slide ini, telekonferensi dengan Kongres Amerika Serikat yang diwakili oleh Kongresmen Ami Bera dari Partai Demokrat dan Kongresmen Ted Yoho dari Partai Republik. Dan diskusi bilateral melalui telekonferensi juga sudah dilakukan dengan berbagai negara seperti Tiongkok, Turki, Peru, dan lain-lain. Dan tentunya ini kegiatan yang sangat baik di tengah pandemi, walaupun adanya berbagai keterbatasan. Lalu adanya juga peluang untuk memperluas pengaruh dan membangun kepemimpinan global. Melihat dinamika politik global saat ini, Indonesia sudah saatnya mengambil peran yang lebih besar dan sebagai contoh, Ibu Ketua DPR kita, Ibu Puan Maharani juga sudah terpilih mewakili Asia Pasifik untuk menjadi anggota panitia persiapan konferensi tingkat tinggi, Ibu, dari Ketua-Ketua Parlemen Dunia yang kelima di tahun 2021 nanti. Ketua DPR dalam posisi itu mendapatkan tempat spesial untuk ikut menyusun dan mendesain agenda dan tema dialog KTT yang akan dihelat. Agenda-agenda yang relevan juga, agenda-agenda yang relevan dengan kepentingan internasional Indonesia tentu akan menjadi prioritas perjuangan dari DPR dalam forum-forum tersebut. Dan terakhir, peluang diplomasi Parlemen juga memperkuat dimensi Parlemen dalam aktivitas multilateral. Salah satu manfaat diplomasi Parlemen adalah mendorong koreksi atas sistem dan tata kelola global yang ada saat ini. Hal ini juga dapat dilakukan oleh Parlemen dan juga BKSHP dalam situasi saat ini. Peluang untuk memperkuat dimensi Parlemen juga mendapatkan dorongan di level internasional seiring berkembangnya wacana sayap Parlemen BBB, khususnya termasuk dalam hal ini UN Parliamentary Assembly. Oke, next. Bagaimana ke depan? Tentunya sebagai upaya untuk mengisi peluang diplomasi Parlemen ke depan, BKSHP berkeinginan membangun kepemimpinan internasional, khususnya pasca pandemi dan memperluas pengaruh Indonesia di level internasional. Jadi, kita ingin mengisi kekosongan posisi-posisi internasional. Dan DPR RI harus mewarnai forum-forum diskursus dalam forum-forum internasional. Dan BKSHP telah membidik sejumlah posisi internasional, baik itu di IPU, lalu Asian Parliamentary Assembly, maupun Parlemen OQI, atau PUIC. Dan juga kita ke depan akan memperkuat keterhubungan antar parlemen dengan menyelesaikan pembentukan GKSB. Sampai saat ini sudah ada lebih dari 70 GKSB yang sudah terbentuk. 70 GKSB dengan 70 negara. Berikutnya juga memperkuat posisi dalam upaya pencapaian ekonomi, pencapaian komitmen global. Dalam isu-isu sejumlah komitmen global, BKSAP berkomitmen untuk selalu fokus, meski dalam keterbatasan adanya pandemi COVID-19. Kami juga berdiskusi secara rutin dengan IPU dalam upaya tetap memperhatikan pencapaian SDGs, Sustainable Development Goals, atau tujuan pembangunan berkelanjutan. Dan pada 2021 nanti, DPR RI akan menjadi tuan rumah IPU First Global Parliamentary Meeting to achieve the SDGs, yang tentunya dapat menjadi momentum bagi DPR untuk memperkuat posisinya dalam pencapaian SDGs, khususnya isu-isu pemulihan pasca COVID-19. Oleh karena itu, pada 2021 nanti, kami akan kembali membentuk panja SDGs untuk kolaborasi komitmen SDGs Indonesia baik dalam isu pemulihan kesehatan, ekonomi hijau, hingga perubahan iklim. Dan terakhir, kami akan memperluas peran BKSAP untuk asistensi internasional. BKSAP dapat mempertimbangkan untuk memperluas perannya mendukung komponen inti pelaksanaan diplomasi, kerjasama sebagaimana termaktub dalam undang-undang terbatas pada kerjasama formal dengan negara, parlemen, maupun organisasi internasional. Kedepan, tentunya kami berharap BKSAP dapat memperluas kerjasama dengan organisasi masyarakat sipil negara lain, hingga individu-individu tertentu dengan inisiatif-inisiatif yang dapat mendorong pemanfaatan aset soft power Indonesia. Konteks kerjasama dapat pula dilanjutkan dalam kerangka regulasi melalui dukungan teknis hingga asistensi internasional yang dilakukan BKSAP ke parlemen atau negara tertentu. Penguatan peran juga dapat dilakukan melalui revisi undang-undang MDI 3 maupun revisi tata tertib DPR. Mungkin sekian presentasi dari saya. Sebelum saya akhiri, saya ingin kembali mengingatkan kepada para peserta, Bapak Ibu, teman-teman sekalian, agar kita tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan. Ini adalah bentuk dari gotong royong kita bersama agar Indonesia bisa segera keluar dari pandemi COVID-19. Bagi semuanya sekali lagi, terima kasih sudah mendengarkan presentasi kami dan semoga semuanya bisa menjaga kesehatan di tengah pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebuah pemaparan yang luar biasa dari Pak Tartas Sonoris, selaku Wakil Ketua BKSAP. Pemaparannya mencakup berbagai perspektif mengenai tantangan dan peluang diplomasi parlemen dalam pemulihan pasar COVID-19. Mungkin juga bagi teman-teman baru tahu mungkin kalau kemudian diplomasi parlemen itu fokal poinnya ada di BKSAP dan sudah banyak yang dilakukan oleh BKSAP sepanjang masa pandemi dan akan kemudian ke depan dilakukan. Nah, terima kasih atas paparan Pak Charles. Mungkin teman-teman nanti akan ada banyak pertanyaan tentang ini mungkin ya. Tetapi tunggu dulu. Bagi teman-teman yang ingin bertanya bisa nanti akan menyampaikan kepada kami, kepada Panitia lewat chatbox maupun lewat media lain. Nanti kita akan eksplor lebih lanjut berbagai pertanyaan dalam sesi tanya-jawab. Paparan berikutnya, mohon maaf tadi dikoreksi oleh Pak Charles. Mohon maaf, Bu Irin. Malah saya kasih marga tambahan. Ibu Irin Yusiana Robaputri yang benar adalah nama beliau. Panelis berikutnya merupakan anggota BKSAP juga periode ini, beliau memiliki keterlibatan dalam, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Charles, posisi-posisi internasional. Beliau pernah punya pengalaman sebagai anggota Biro dari forum Parlemen Muda dari IBU. Mungkin kami berharap dari Bu Irin dapat berbagi pengalaman apa yang telah dilakukan dalam konteks diplomasi Parlemen dan bagaimana peluang-peluang ke depan dan manfaat yang didapat dari hal tersebut. Kepada Bu Irin, waktu dan tempat kami persilahkan. Ya, terima kasih Mas Aang, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Nano Budayo, salam kebijakan. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih kepada Badan Kerja Sama Antara Parlemen, BKSAP, yang sudah menyinggalkan acara ini. Terutama juga untuk sahabat saya, Bapak Charles Honoris, selaku Wakil Ketua BKSAP. Tadi bahannya luar biasa, Pak. Saya seperti dengerin kuliah 3SKS. Saya rasa juga teman-teman mungkin sedang merasa sedang kuliah hubungan internasional ini. Mungkin 3SKS, 6SKS kali ini. Panjang sekali, luar biasa. Karena saya yakin bahwa teman-teman mungkin masih merasa, yang hadir di sini masih merasa bahwa apa sih sebenarnya yang dilakukan oleh Parlemen dalam kaitannya dengan diplomasi. Ini luar biasa, Pak. Thank you. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian, Saudara-saudari, warga Maluku Utara khususnya. Ini juga ada konstituennya Pak Charles, orang Jakarta. Dan ini jauh banget ini pesertanya. Ada dua zona waktu, WIB dan waktu Indonesia Timur. Ini perbedaannya dua jam. Ini luar biasa. Terima kasih karena sudah bersedia, bergabung bersama kita di sini pada acara pada siang di Jakarta dan sore di Maluku Utara. Kalau tadi Pak Charles banyak sekali membahas mengenai tantangan diplomasi dan juga kesempatan yang bisa dilakukan oleh Parlemen di dalam masa pandemi ini, masa pandemi ataupun pasca pandemi. Kalau saya pada kesempatan hari ini mungkin saya mungkin lebih santai, lebih sifatnya lebih baca rita, lebih ngobrol mengenai pengalaman dalam dua periode di mana saya diberi kepercayaan oleh partai menjadi anggota BKSAP. Di mana saya ingin membahas tadi yang juga sudah disinggung oleh Pak Charles mengenai IPU. Jadi bagaimana diplomasi dalam IPU itu memiliki kepentingan dalam, memiliki manfaat dalam kepentingan negara dan provinsi. Karena memang kalau bicara tentang diplomasi, sifatnya luar negeri ini seperti gapnya jauh sekali dengan konstituen. Jauh sekali saya merasa ketika kadang orang mengatakan bahwa DPR sering berpergian dan ke luar negeri itu untuk apa. Ini mungkin juga teman-teman berpikir ini apa sih diplomasi ini, ini kegiatan semacam apa yang dilakukan oleh para anggota Dewan. Nah mungkin saya akan bercerita sedikit tentang pengalaman ini dan bagaimana sih sebenarnya manfaat yang sesungguhnya bisa dirasakan dan sedang kita perjuangkan untuk masyarakat. Tadi sudah dijelaskan juga oleh Pak Charles ya bahwa banyak sekali forum internasional yang ada yang juga secara aktif diikuti oleh BKSAP karena BKSAP adalah garda kita terdepan untuk menjalankan fungsi diplomasi itu kita bahkan juga seringkali aktif di dalam sidang-sidang di PBB ada juga di berbagai forum Uni Eropa, ASEAN hingga forum yang tadi dikatakan oleh Pak Charles Interparlementary Union Interparlementary Union ini adalah forum terbesar dan tertinggi di dalam anggota parlemen dunia karena diikuti oleh 136 negara. Nah pertama kali saya mengikuti IPU itu adalah di tahun 2016 yaitu di headquarternya IPU di apa namanya di Genewa Swiss waktu itu saya berkesempatan bertemu dengan para anggota parlemen banyak sekali dari Afrika, Asia, Eropa, Amerika yang membawa banyak kisah perjuangan sukses story yang menarik yang mungkin sangat bisa diadaptasi oleh kita gitu. Tadi Pak Charles menjelaskan salah satu fungsi dari diplomasi ini adalah memperkaya dialog dan berbagi pengalaman dan itu memang dirasakan sekali ketika kita menghadiri forum IPU. IPU ini dilaksanakan 3 tahun sekali di headquarter di Genewa dan setiap tahunnya itu di negara peserta. Manfaat yang didapatkan itu berjalan dua arah yaitu dari saya merasakan manfaatnya dari para delegasi teman-teman dari negara lain dan delegasi lain juga banyak belajar dari Indonesia. Kenapa mereka mengatakan banyak belajar dari Indonesia? Karena memang dinamika yang dijalankan di Indonesia itu bagi mereka sangat menarik gitu. Indonesia selalu menjadi contoh menarik karena besarnya populasi dan beragamnya penduduk yang tinggal di ribuan pulau termasuk Maluku Utara provinsi yang sangat saya cintai yang terdiri dari ribuan pulau. Nah teman-teman di sini apakah teman-teman mungkin tahu posisi Maluku Utara itu berada di urutan keberapa berkaitan dengan banyaknya pulau di Indonesia sebagai provinsi. Mungkin ada yang tahu? Ya Maluku Utara itu berada di urutan ketiga setelah Kepulauan Rio dan juga Papua. Kepulauan Rio itu memiliki 2.400 pulau, Papua Barat memiliki 1.900 pulau dan Maluku Utara itu ada 1.400an pulau. Kita kembali ke forum IPU ya. Mereka kagum dengan banyaknya pulau yang kita miliki. Karena salah satunya mereka paham bahwa tantangan yang kita hadapi pasti berat. Tantangannya pasti lebih beragam dibandingkan mereka yang hidup di dalam satu pulau atau kayak Australia itu kan hanya terdiri dari satu pulau gitu. Di forum IPU, anggota IPU itu selalu diminta untuk berbicara mengenai tantangan dan peluang yang dihadapi di negaranya. Itu biasanya country update kita bilangnya. Bagaimana ceritanya, apa solusi yang ditempuh, kesulitan apa saja, sekaligus bersama mengembang tanggung jawab sebagai warga dunia dalam pencapaian Sustainable Development Goal. Jadi memang agenda SDGs itu selalu yang menjadi pembahasan di dalam forum IPU. SDGs sendiri itu terdiri dari 17 tujuan. SDGs ditetapkan oleh PBB pada tahun 2015 untuk menuju masa depan yang lebih baik bagi semua orang dengan target waktu 2030. Tujuan-tujuan dari SDGs yang selalu dibahas di forum IPU itu bersifat mendasar seperti mengentaskan kemiskinan, fasilitas kesehatan, pendidikan berkualitas, hingga pemberdayaan perempuan. Bagi Indonesia, semua itu sangat menguntungkan wilayah Indonesia Timur. Kenapa? Karena dibandingkan dengan wilayah lainnya, kawasan Indonesia Timur relatif tertinggal dalam pembangunan. Di sana saya dan anggota parlemen lain selalu memastikan bahwa kita memiliki peran untuk memastikan komitmen negara Indonesia, memastikan bahwa kita berada di jalur yang benar untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut pada tahun 2030. Jadi on time SDGs itu juga bisa terlaksana di Indonesia. Semua poinnya, 17 poin yang tadi saya sebutkan. Dari semua cerita yang dibicarakan di IPU, saya memang sangat dekat itu dengan tema kestaraan gender dan peran anak muda. Dan ini juga menjadi titik perjuangan, nilai perjuangan yang saya lakukan dalam mengembang tugas parlemen. Dalam sidang IPU, ataupun dalam obrolan santai, diskusi-diskusi informal, itu saya menemui banyak sekali tokoh perempuan maupun anak muda yang aktif di dalam forum IPU tersebut dari berbagai negara. Saya mendapatkan pengetahuan yang luar biasa, pengalaman yang juga inspiratif. Seperti contoh dalam sidang IPU di Genewa yang pernah saya ikuti, yang tadi saya sebutkan sebagai sidang pertama itu. Tentang peran strategis perpektif gender dalam penyusunan anggaran. Nah, ini teman-teman perlu ketahui. Jadi, bagaimana anggaran publik yang biasanya disusun dan diawasi oleh lelaki, itu berpotensi meminggirkan hak perempuan sebagai warga negara. Nah, ini jangan tersinggung ya anggota DPR yang laki-laki, karena memang kenyataannya seperti itu. Nah, ini kenapa bisa seperti itu? Karena perempuan itu memiliki kebutuhan yang berbeda dari laki-laki, maka perempuan harus memiliki akses terhadap fasilitas yang sesuai. Misalnya, tentang dukungan fasilitas publik bagi perempuan hamil atau menyusui. Yang lebih mengerti detail tentang ini adalah perempuan tentunya, bukan laki-laki. Walaupun saya yakin, mungkin banyak sekali laki-laki para suami yang juga mendampingi istrinya ketika melakukan peran tersebut. Sehingga perlu, menurut saya, sehingga perlu adanya keterlibatan perempuan dalam penyusunan kebijakan dan anggaran fasilitas publik di masyarakat. Itulah mengapa kehadiran perempuan dalam parlemen itu penting, termasuk dari Indonesia Timur, yang tantangannya menurut saya lebih besar daripada wilayah lain. Di Indonesia, kita cukup beruntung karena saat ini kita memiliki aturan kuota minimal 20% dalam pencalonan anggota legislatif. Tapi itu baru saja pendaftaran. Belum tentu yang 20% itu terpilih. Oleh karena itu, di forum diplomasi yang sekarang sedang digalakan, banyak sekali wacana-wacana untuk menaikkan kuota 20% ini menjadi 50%. Dengan membandingkan pengalaman teman-teman dari negara maju dan berkembang, saya menyadari betapa anggaran kita masih sangat maskulin atau laki-laki. Padahal setengah populasi Indonesia adalah perempuan. Mayoritas fasilitas publik masih dominan dipandang dari sudut kebutuhan laki-laki. Kebijakannya pun dibuat, diawasi, dan dilaksanakan oleh laki-laki. Dan perempuan kurang mendapatkan tempat. Saya rasa teman-teman banyak yang sepakat dengan hal ini ya. Padahal perempuan membawa pandangan dan talenta yang berbeda yang bisa saja mempengaruhi pembentukan agenda politik. Bagian kedua yang tadi saya sebutkan, yang saya ingin bercerita adalah mengenai diplomasi anak muda. Di dalam IPU, saya juga mendapatkan kehormatan tadi disebutkan Mas Ang, tahun lalu itu kita menang mewakili Asia Pasifik sebagai Board Member of Young Parliamentarians Forum yang membuat saya secara pribadi itu memiliki akses dan bisa lebih intens dalam berdiplomasi dengan anggota negara lain untuk mendalami pengalaman mereka, termasuk dengan para pengurus IPU. Kita sudah melihat bahwa partisipasi anak muda dalam politik baik sebagai yang pemilih, tim kampanye, forum advokasi, kebijakan, hingga sebagai politikus yang terpilih. Menurut studi IPU, anggota parlemen muda dibutuhkan karena akan memberikan perspektif anak muda dalam pengambilan kebijakan. Hal ini juga didorong oleh Sekjen PBB. Sehingga IPU mendorong adanya target minimal 25% anggota parlemen berusia di bawah 40 tahun. Kira-kira teman-teman di sini sepakat tidak. Kalau ada aturan yang tadi kan kalau aturan perempuan sudah ada ya, 20% paling tidak calon yang dipilih itu 20%. Nah, ini sepakat tidak kalau kita juga melakukan afirmasi yang serupa untuk anak muda, yaitu 25% anggota parlemen itu berusia di bawah 40 tahun. Mengapa? Karena menurut survei IPU pada 2018, partisipasi anak muda di parlemen nasional di 130 negara itu masih sekitar 15,5% saja. Nah, Indonesia sendiri itu angkanya cukup besar karena di urutan ke-68 kita memiliki keterwakilan anak muda itu sebanyak 17,8%. Anggota parlemennya berusia di bawah 40 tahun, itu termasuk saya dan Pak Charles. Kita sama-sama di usia 30 tahun waktu pertama dipilih pada periode lalu. Nah, apakah Indonesia itu dibandingkan dengan negara lain itu sudah ideal dengan yang ditargetkan oleh IPU? Nah, itu tadi adalah mungkin informasi yang bisa saya sampaikan terkait dengan forum IPU yang pernah saya hadiri. Itu ketika kondisi normal pas pandemi, kita berdiskusi, kita berdialog, bagaimana kita juga memperkuat dimensi parlemen dalam aktivis multiteral. Dalam artian banyak sekali yang bisa kita lakukan. Dan ini menjadi prinsip yang harus dibawa kembali ketika kita menjalankan tugas parlemen. Nah, lalu pada kaitannya dengan masa pandemi, menjawab kondisi masa pandemi, dampak pandemi, forum-forum yang sudah dihadiri, ataupun kegiatan diplomasi yang masih dilaksanakan oleh BKSAP terhadap dampaknya kinerja parlemen itu seperti apa. Nah, dalam pandemi kalau teman-teman sadari, mungkin teman-teman dan Bapak Ibu sekalian pahami, terjadi realokasi APBN di kementerian-kementerian yang ada. Nah, kami anggota BKSAP yang sudah hadir di berbagai forum, yang telah sepakat dengan perjanjian-perjanjian internasional, dengan nilai-nilai pemahaman agenda-agenda global, itu harus memastikan bahwa agenda-agenda tersebut masuk di dalam program realokasi APBN tersebut. Sebagai contohnya, yang tadi saya katakan, bagaimana prinsip SDGs, ya itu salah satunya adalah no one left behind, atau tidak ada warga negara Indonesia, baik di daerah terpencil sekalipun yang dilupakan. Nah, ini bagaimana prinsip ini bisa masuk di dalam realokasi APBN tersebut? Nah, kami terus mengupayakan, jangan sampai perempuan dan anak muda itu bisa terpinggirkan dalam alokasi dalam pandemi. Semangat ini dimulai sejak hulu, saat rapat kerja bersama Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, misalnya kalau saya di Komisi 10, yang bermitrah dengan mereka. Dalam rapat anggaran realokasi 500 miliar, contohnya untuk para pelaku pariwisata dan ekraf yang terkena dampak hingga kehilir, kita harus pastikan pelaksanaan program ini mencangkup mengedepankan prinsip dari SDGs. Sehingga salah satunya itu sampai muncul program yang sangat real, yang bisa juga dirasakan oleh teman-teman, kalau emangnya dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, itu ada program balasa, atau bantuan lauk pauk siap saji dari Kementerian Pariwisata. Nah, itu bagaimana prinsip SDGs ini diterjemahkan. Nah, saya memastikan bahwa komunitas UMKM dan komunitas ibu-ibu itu adalah komunitas yang diajak ikut serta di dalam program ini dan turut dalam tanda kutip bisa menikmati realokasi APBN tersebut. Nah, ini komunitas ibu-ibu UMKM inilah yang menyediakan bantuan lauk pauk siap saji tersebut bekerjasama dengan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dan ini sudah bisa dinikmati oleh teman-teman di beberapa kabupaten kota yang berada di Maluku Utara. Nah, teman-teman bisa pahami bahwa dari hulu ke hilir, bagaimana prinsip-prinsip diplomasi itu harus selalu dijalankan. Kita sebagai yang hadir, yang memperkaya dialog, memperkaya diri dengan dialog dan pengalaman dari peserta-peserta dari negara-negara lain, peserta ataupun negara lain. Nah, ini yang menurut saya yang bisa mungkin dianalogikan ataupun digambarkan yang saya bisa ceritakan bagaimana peran diplomasi ini pengaruhnya terhadap bangsa dan konstituen secara realnya. Tadi juga dijelaskan oleh Pak Charles bagaimana tantangan kita di masa pandemi ini salah satunya adalah memperkuat posisi dalam upaya pencapaian agenda global terkait perubahan iklim. Nah, ini ada yang menjadi juga mimpi saya bagaimana Indonesia itu bisa secara nyata menjadi contoh konkret sehingga bisa mempengaruhi eksistensi kita di pergaulan internasional, memiliki sukses story yang bisa dibanggakan terkait dengan perubahan iklim. Ada salah satu contoh yang menurut saya perlu sekali parlemen mendorong menjadikan sebuah kebijakan yang terjadi di Indonesia. Itu adalah cerita sukses dari salah satu teman parlemen dari Ruanda di mana Ruanda merupakan satu dari empat negara di Afrika yang saat ini sudah melarang penggunaan plastik sekali pakai. Nah, ini adalah merupakan mimpi saya pribadi dan harapan saya parlemen Indonesia bisa membuat kebijakan seperti ini bagaimana melibatkan kepala daerah secara aktif dalam pelarangan penggunaan sampah plastik penggunaan plastik sekali pakai. Karena saya yakin betul perlunya pembangunan kesadaran tentang bahaya sampah plastik sekali pakai bagi lingkungan. Bagi Maluku Utara khususnya yang memiliki kekayaan wisata alam yang melimpa sampah plastik tentunya adalah ancaman besar karena nilai jual kita adalah kelestarian lingkungan hidup dan sampah plastik adalah salah satu musuh terbesarnya. Mungkin itu akhir kata saya hanya ingin menyampaikan bahwa program-program yang kami jalankan di Maluku Utara merupakan hasil dari keterlibatan kami di forum-forum internasional yang tadi sudah disebutkan untuk mengembang tanggung jawab bersama sebagai warga dunia. Bahwa SDGs itu sangat penting dan urgent demi kebaikan seluruh manusia dan kita perlu bekerja sesuai jadwal supaya Indonesia bisa mencapainya tepat waktu sebelum 2030 tidak ketinggalan dari negara lain. Besar harapan saya acara sore ini semakin membawa kita pada kesamaan pandangan bahwa semua aspek itu saling berhubungan apa yang kita telah lakukan di berbagai kabupaten kota itu ada kaitannya dengan diplomasi internasional yang dijalankan bersama dengan BKSAP keduanya saling mendukung dan memperkaya. Akhir kata Bapak Ibu sekalian saya berharap sekali lagi kita bisa bersinergi hingga pasca pandemi karena pasti akan ada banyak perubahan yang terjadi di 2021 sehingga mari kita semangat menyambut 2021 jangan putus asa mari buka mata dan telinga untuk siap berjuang bersama selama 2021 dan seterusnya demi Indonesia yang lebih baik demi Maluku Utara yang lebih baik. terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Bu Irin atas berbagi pengalamannya sungguh luar biasa dari berbagai pengalaman beliau berinteraksi di dunia internasional di dunia antarparlemen internasional satu hal yang menjadi titik tekan beliau adalah penting sekali membawa kembali hasil-hasil dari diplomasi parlemen baik dalam memperkaya dialog maupun berbagi pengalaman ke dalam kerja-kerja di DPR dan hal terakhir yang menjadi penekanan adalah bahwa semuanya saling terkait aktivitas yang dilakukan di internasional memiliki keterkaitan dengan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan termasuk hingga di level daerah selanjutnya kita berpijak kepada sesi tanggung jawab karena panitia sudah menerima beberapa pertanyaan ini cukup banyak ada beberapa sebagai sesi pertama kami buka tiga pertanyaan untuk Bapak Charles Sonoris dan nanti akan ada pertanyaan berikutnya tiga pertanyaan juga untuk Bu Irin untuk pertanyaan untuk sesi pertama kami akan menyampaikan seluruh penanya akan langsung bertanya lewat Zoom kemudian nanti pada akhir pertanyaan dari Bu Irin kepada Bu Irin nanti baru kemudian Pak Charles maupun Bu Irin menyampaikan jawabannya pertanyaan pertama dari Regina Retano Fagi kepada Pak Charles Sonoris Regina kepada Regina kami persilahkan jadi pada 6 Desember kemarin sebanyak 1,2 juta dosis vaksin COVID-19 sudah dibuat oleh Sinovac sudah tiba di Jakarta tentunya hal ini merupakan kabar baik bagi kita semua mengingat penyebaran COVID-19 yang terus meningkat pertanyaan oleh sebab itu pertanyaannya adalah bagaimana peran dari DPR RI untuk dapat memastikan vaksin ini nantinya dapat regina sepertinya terputus tapi kami tadi menerima chatbox dari Regina juga yang pada intinya menanyakan bagaimana peran DPR RI untuk dapat memastikan vaksin ini nantinya dapat diberikan kepada seluruh kalangan masyarakat tanpa terkecuali pertanyaan berikutnya disampaikan oleh Lara Sirait Lara Sirait dipersilakan selamat siang bapak charla dan terima kasih bapak moderator sejauh ini diplomasi secara umumnya saya tahu seperti yang dilakukan dengan kementerian luar negeri lalu apa yang membedakan diplomasi kementerian luar negeri dengan diplomasi parlemen BKS APD PR RI terutama perihal diplomasi penanganan COVID-19 terima kasih terima kasih pertanyaannya sangat dalam sekali pertanyaannya penanya berikutnya dari Hubertus Alexander Purnomo Sari Hubertus dipersilakan baik terima kasih assalamualaikum warahmatullahi berkatu selamat siang untuk para penerbangan yang terhormat pertanyaan saya untuk Pak Charles seperti yang kita tahu dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19 ini pasti setiap negara memiliki kebijakan luar negeri yang masing-masing mulai dari lockdown total sampai kepada penutupan perbatasan misalnya pertanyaan saya adalah apakah kebijakan luar negeri tersebut menjadi peluang atau sebaliknya menjadi tantangan untuk melaksanakan diplomasi parlemen mungkin itu saya Pak terima kasih terima kasih Mas Suburnus pertanyaan saya batasi untuk sementara tiga tapi mohon tunggu Pak Charles kita akan langsung ke pertanyaan berikutnya untuk Bu Irin biar sekaligus habis itu kemudian Pak Charles dan Bu Irin dapat menyampaikan jawabannya penanya dari yang Panitia terima dari untuk Bu Irin Yusiana Ropaputri adalah dari Andre Esau Andre Esau dipersilakan Andre Esau Oke agar proses tetap berjalan kami sampaikan juga karena itu masuk ke chatbox jadi kami catat juga bahwa Andre Esau menanyakan kepada Bu Irin apakah selama ini diplomasi anak muda sudah memberikan pengaruh yang besar bagi Indonesia pertanyaan berikutnya adalah dari Nunu Lakali kepada Nunu Lakali kami bersilahkan Oke Halo Nunu Lakali Oke pertanyaan yang masuk ke chatbox dari Nunu Lakali adalah banyak orang mengatakan pandemi mengubah banyak hal mulai dari ekonomi politik hingga kehidupan sosial budaya apa saja yang berubah terkait partisipasi perempuan dalam politik itu pertanyaan dari Nunu Lakali pertanyaan terakhir pada sesi ini adalah dari Veky Karu kepada Bu Irin Veky Karu dibersilahkan Assalamualaikum Wr. Wb salam sejahtera untuk kesemua yang saya hormati Ibu Irene dan Bapak langsung saja ke pertanyaan saya yaitu setelah pandemi berakhir apa saja yang akan dilakukan oleh Ibu Irene Roba dan anggota DPR lain untuk mempercepat pemulihan roda ekonomi terima kasih demikian dari saya terima kasih sudah ada tiga pertanyaan untuk masing-masing panelis mungkin untuk sesi jawaban pertama kami persilahkan Pak Charles untuk menjawab tiga pertanyaan yang sangat kritis ini ya terima kasih yang pertama pertanyaan dari Mbak Regina terkait dengan vaksin ya sudah ada 1,6 juta dosis yang masuk kemarin lalu ada rencana lagi sampai akhir Januari ada 45 juta dosis vaksin yang akan didatangkan bagaimana peran DPR memastikan vaksin dapat terdistribusi ya oke seperti yang mungkin sudah diketahui bahwa tupoksi DPR memang ada tiga ya yang pertama itu di bidang legislasi membuat undang-undang yang kedua itu menyusun anggaran dan yang ketiga adalah menjalankan tugas pengawasan terhadap kerja-kerja pemerintah tentunya melalui Komisi Semdan DPR yang membidangi salah satunya kesehatan DPR juga menjalankan tugas pengawasan terhadap rencana distribusi vaksin yang akan dilakukan oleh pemerintah dan juga untuk memastikan bahwa distribusi vaksin bisa berjalan dengan baik dan juga bahwa setiap anggota masyarakat bisa mendapatkan vaksin sesuai dengan yang dibutuhkan kalau saya tidak salah satu orang itu harus mendapatkan dua dosis harus ada dua kali pemberian vaksin agar vaksin itu bisa efektif melindungi kita dari virus COVID-19 jadi untuk memastikan bahwa distribusi bisa berjalan dengan baik tentunya harus mendapatkan dukungan penganggaran yang cukup optimal oleh karena itu yang tadi tugas DPR DPR tentunya akan menjalankan dua tugas tersebut untuk memastikan vaksin COVID-19 bisa terdistribusi dengan baik dan juga tepat sasaran melalui pengawasan terhadap kinerja kementerian dalam hal ini kementerian kesehatan dan juga memastikan bahwa anggaran untuk distribusi vaksin bisa memadai sehingga program distribusi vaksin bisa optimal yang kedua dari laras terkait dengan apa perbedaan diplomasi yang dilakukan antara KEMLU dan BKSAP terutama terkait dengan penanganan COVID-19 secara umum diplomasi yang dilakukan oleh parlemen tentunya bersifat lebih elastis lebih fleksibel kita tidak terikat dengan berbagai aturan tata cara diplomatik yang mengikat pemerintah mengikat kementerian luar negeri sebagai contoh misalnya oke dalam sebuah negara demokrasi tentunya peran parlemen cukup besar dalam menentukan arah kebijakan pemerintah dan apalagi khususnya di negara-negara parlementer ya peran anggota parlement semakin signifikan dibandingkan negara presidensial dengan sistem presidensial nah dengan melobi atau melakukan diplomasi terhadap parlemen negara sahabat ya tentunya kita juga bisa mempengaruhi kebijakan negara dari negara tersebut gitu contohnya ketika Indonesia misalkan sampai hari ini produk kelapa sawit kita masih dimendapatkan berbagai penolakan di Uni Eropa kebijakan Uni Eropa yang menghambat ekspor produk sawit Indonesia dan kami melakukan pendekatan di luar pemerintah kami melakukan pendekatan ke parlemen-parlemen negara-negara Uni Eropa dan ya sebetulnya di tahun ini kami juga akan mengadakan berbagai kegiatan yang tujuannya khusus untuk mendorong kembali kepentingan ekonomi kita di Uni Eropa khususnya terkait dengan industri kelapa sawit namun karena adanya pandemi COVID-19 agenda-agenda tersebut akhirnya tidak jadi dilaksanakan nah namun seperti itu tadi bagaimana misalkan sebagai anggota parlemen dalam melaksanakan diplomasi parlemen kita bisa mempengaruhi parlemen negara sahabat sehingga kebijakan dari negara tersebut bisa sesuai dengan atau menguntungkan kepentingan nasional Indonesia bagaimana dengan terkait khusus terkait dengan pandemi COVID-19 misalnya karena pandemi COVID-19 tidak ada kontroversi artinya semua pihak baik itu parlemen maupun pemerintah ataupun setiap negara punya tujuan yang sama yaitu bersama-sama bisa segera keluar dari pandemi COVID-19 maupun bersama-sama memutus mata rantai penularan COVID-19 maka kita tidak memiliki kontroversi atau tidak memiliki adanya penolakan dalam kerjasama diplomasi antar negara dalam berbagai kesempatan kita juga berbagi pengalaman dengan parlemen negara lain maupun kita mendengarkan pengalaman-pengalaman yang dijalankan di negara-negara tersebut contohnya di Korea Selatan seperti apa bagaimana Korea Selatan dengan cepat bisa menurunkan angka penularan walaupun belakangan sempat kembali naik dan informasi-informasi tersebut yang sudah dibagikan bersedangan kita juga kami jadikan bahan dan kami bagikan ke mitra kita di pemerintah sehingga kebijakan pemerintah terkait dengan penanganan COVID-19 bisa sejalan bisa belajar dari pengalaman negara-negara sahabat kita yang sudah terlebih dahulu bisa memutus mata rantai penularan COVID-19 di negaranya sejatinya akhir tahun ini kita juga akan mengadakan kunjungan ke Korea Selatan salah satu agendanya adalah menjajaki kerjasama dengan Parlemen Korea Selatan dan juga mendatangi badan semacam ininya apa namanya CDC ya CDC-nya Korea Selatan untuk mempelajari bagaimana Korea Selatan dengan cepat bisa memutus mata rantai penularan di tahap-tahap awal pandemi COVID-19 namun ya kembali lagi karena situasi penularan COVID-19 masih belum terkendali ya akhirnya kita urungkan niat untuk kunjungan tersebut tetapi ya itu tadi intinya diplomasi Parlemen bisa mengisi kekosongan dari upaya-upaya diplomasi yang dijalankan oleh pemerintah ya kita hadir untuk membantu pemerintah mengedepankan berbagai macam kepentingan nasional termasuk dalam berbagai kesempatan misalnya berbagai kesempatan pertemuan secara virtual dengan Parlemen Inggris maupun dengan Parlemen Tiongkok apa anggota Parlemen kita secara khusus juga membahas terkait dengan pengadaan vaksin ya untuk memutus materi penularan COVID-19 di Indonesia jadi ya fungsinya sebagai pendukung ya mendukung upaya pemerintah dalam berbagai apa upaya mengedepankan kepentingan nasional Indonesia yang ketiga pertanyaan dari Pak Her Bertus dengan adanya berbagai kebijakan lockdown apakah ini menjadi peluang atau tantangan bagi diplomasi Parlemen saya harus katakan ini sebetulnya menjadi peluang tersendiri bagaimana misalnya hari ini dengan adanya berbagai pembatasan untuk traveling dengan adanya lockdown sebetulnya juga tidak membatasi kita untuk melakukan kegiatan berdiplomasi sebagai contoh BKSAP juga sudah menjalankan beberapa telekonferensi dengan mitra atau counterparlemen kita di luar negeri saya sudah mengadakan telekonferensi dengan Kongres Amerika Serikat walaupun kita berapa beribu kilometer ada jarak di antara kita tetapi bisa tetap menjalankan telekonferensi tersebut begitu juga dengan GKSB Tiongkok GKSB beberapa negara yang sudah menjalankan itu di awal tahun depan sudah ada beberapa agenda saya juga sudah berkomunikasi dengan duta besar kita di Perancis yang sangat antusias juga untuk kita segera bisa mengadakan telekonferensi antara DPR RI dengan Parlemen Perancis dengan tentunya beberapa agenda yang sangat mendesak untuk dibahas salah satunya tentang penanganan pandemi COVID-19 di masing-masing negara seperti yang kita ketahui Eropa juga menjadi epicentrum penyebaran pandemi COVID-19 dengan angka penularan yang tidak kecil ada sekitar bisa mencapai 50 ribu penambahan angka positif per hari sehingga penting sekali agar kita bisa sama-sama sharing terkait dengan penanganan pandemi COVID-19 dan juga tentang pembangunan ekonomi pasca pandemi COVID-19 jadi kita sudah mulai mengadakan berbagai telekonferensi dan tentunya ini menjadi peluang tersendiri terima kasih terima kasih Pak Charles atas jawabannya tiga pertanyaan berikutnya adalah untuk Bu Irin Yusiana Rubaputri tapi sebelum Bu Irin menjawab kami menerima informasi dari dua penanya awal yaitu Andri Luqman dan Nenullah Kali ingin menyampaikan secara langsung secara video kepada Bu Irin terkait pertanyaan-pertanyaan dari yang bersangkutan kepada Andri Luqman kami bersilakan oke baik terima kasih mungkin tadi agak sedikit gangguan teknis mungkin pertanyaan saya untuk Ibu Irin lanjut saja pertanyaan saya menurut Ibu Irin apakah selama ini diplomasi anak muda sudah memberikan pengaruh yang besar bagi Indonesia mungkin itu pertanyaan saya saya kembalikan kepada moderat sebelum mengakhiri saya mau nanya Pak Andri Luqman dari mana dari Maluk Utara ya di di kota apa nih sekarang di Alteng oh di Halteng ya oke terima kasih dari Halteng sama-sama pertanyaan berikutnya dari Nunula Kali Nunula Kali dipersilakan ya terima kasih moderator mohon maaf sekali lagi yang kesalahan tadi oke saya Nula Kali dari Maluku Utara dari Halsel pertanyaan saya ini banyak orang mengatakan pandemi mengubah banyak hal dari ekonomi politik sehingga kehidupan sosial budaya jadi pertanyaan saya apa saja yang berubah terkait partisipasi perempuan dalam politik ini terima kasih baik terima kasih sudah ada tiga pertanyaan untuk Bu Irin Yusiana Roba Putri dari Andri Lukman Nunula Kali dan Veki Karu Bu Irin mungkin bisa menyampaikan menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut ya terima kasih Mas Aang mungkin saya mau menyapa ya karena ini saya tadi lihat daftar hadirnya ternyata yang di Maluku Utara itu hampir semua kabupaten kota ada yang mewakili ada yang dari Halmahera Barat Halmahera Selatan ada yang Kidore Oba Halut Halmahera Utara Halmahera Timur Tobelo dan juga Morotai ini mungkin Pak Charles bingung banyak banget ya Pak kita di Maluku Utara ada 10 kabupaten kota yang tadi ada tersebar di 1.400 pulau jadi tadi saya tanya Pak Andri dari mana itu dari Halmahera Tengah Nah Halmahera Tengah ini banyak sekali pohon diplomasi kelapa sawit nih Halteng yang melawan nih Pak karena kita kopra itu dari pohon kelapa ya oke saya menjawab pertanyaan pertama dari Pak Andri Lukman mengenai kontribusi yang diberikan masih pertanyaannya adalah apakah selama ini diplomasi anak muda sudah memberikan pengaruh yang besar bagi Indonesia bagi saya kontribusi yang diberikan ada tapi masih sangat minim dibandingkan dengan potensi yang ada bisa dikatakan Indonesia baru mulai memberikan tempat bagi anak muda dalam politik yaitu ketika baru-baru ini yaitu mungkin contohnya ketika Pak Presiden Jokowi pada periode kedua ini memberikan atau memberikan kepercayaan dengan menunjuk menteri-menteri yang berusia muda dengan tentunya kita percaya pasti mereka memiliki semangat dan pola pikir yang berbeda padahal anak-anak muda Indonesia sudah sekitar dua dekade 20 tahunan inilah mungkin bisa dikatakan memiliki peran di dalam politik dalam parlemen juga begitu saya dan Pak Charles termasuk anggota muda yang seringkali kita harus berbeda pendapat dan menemui hambatan ketika kita mengajukan ide-ide yang inovatif tapi saya merasakan bahwa kehadiran anak-anak muda ini membawa perubahan dan semangat yang baru yang memang harus dikombinasikan dengan pemikiran orang-orang ataupun orang-orang tua ataupun senior kita karena memang mereka menang pengalaman sementara kita anak muda itu terkadang kurang sabar tapi kita menang ide gitu kan ya pada akhir 2020 padahal ya kalau banyak kita tidak menggunakan potensi anak muda yang ada pada akhir 2020 populasi Indonesia ini sudah lebih dari 270 juta jiwa dan hampir sebagiannya adalah penduduk berusia di bawah 30 tahun sehingga ke depan kelompok demografi ini akan semakin membesar sehingga kebijakan yang dibuat negara kita perlu semakin mengakomodir sudut pandang dan kebutuhan anak muda potensi anak muda begitu besar potensi ini tidak dikelola didorong diberi afirmasi maka yang rugi adalah Indonesia sendiri nah Sustainable Development Goal seperti tadi saya sampaikan itu tujuan atau tujuan pembangunan berkelanjut adalah mekanisme yang sudah disepakati untuk memastikan Indonesia berada di jalur yang benar berjuang bersama negara-negara lain sehingga saya yakin diplomasi anak muda ini bisa mendorong kita untuk mewujudkan itu tinggal digali lagi tapi kita cukup beruntung Indonesia itu memberikan banyak kesempatan untuk anak muda berkiprah di DPR contohnya wakil-wakil ketua komisi ataupun kelengkapan dewan seperti Pak Charles itu sekarang sudah banyak yang muda dan perempuan juga sudah 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 menempati posisi itu lalu pertanyaan kedua dari Nunu Lakali dari Halmahera Selatan pertanyaannya adalah banyak orang mengatakan pandemi mengubah banyak hal lalu apa saja yang berubah terkait partisipasi perempuan dalam politik betul sekali bahwa pandemi mengubah banyak hal ini saya yakin semua orang sepakat lalu apa yang berubah dari partisipasi partisipasi perempuan dalam politik mungkin saya ingin menjawabnya dengan apa namanya dasarnya riset ya bahwa banyak sekali riset yang menunjukkan bahwa peran perempuan dalam kehidupan publik mengalami banyak kemunduran akibat pandemi ini alasan utamanya mungkin karena beban ganda yang diemban banyak perempuan yaitu perempuan itu mungkin ya banyak perempuan itu harus mencari nafkah sekaligus juga mengurusi keluarga ada riset di Indonesia menunjukkan bagaimana perempuan terutama perempuan miskin itu lebih menderita akibat pandemi ini terkait risiko kesehatan dan aspek ekonomi belum lagi perempuan yang bekerja dengan tanpa gaji seperti mengurus pendidikan anak selama mereka belajar dari rumah dan mengurus pekerjaan rumah yang tiada habisnya dan seterusnya riset di Amerika juga menunjukkan hal yang serupa bahwa kesetaraan gender dalam dunia kerja juga menjadi korban pandemi misalnya PHK dan pengurangan jam kerja itu jadi menurut saya bisa dikatakan secara global kesetaraan gender akan mengalami kemunduran akibat pandemi ini itu ya mungkin ya menjawab pertanyaan kedua lalu pertanyaan ketiga adalah dari Veky Karu setelah pandemi berakhir apa saja yang akan dilakukan anggota DPR untuk mempercepat pemulihan roda ekonomi secara prinsip tadi juga sudah dikatakan oleh Pak Charles tugas DPR itu ada tiga yaitu budgeting anggaran ya lalu penyusunan undang-undang dan juga pengawasan ini pelaksanaan undang-undang dan anggaran oleh pemerintah yang pengawasan atau monitoring nah selama 2020 saya dan teman-teman parlement selalu memastikan bahwa realokasi APBN selama pandemi yang diusulkan pemerintah yang mungkin totalnya berapa ya untuk realokasi ya tadi saya kasih contoh 500 miliar itu hanya untuk satu 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 tupoksi untuk pemulihan apa pemulihan untuk para pelaku ekraf nah ini kita pastikan bahwa realokasi APBN selama pandemi yang diusulkan pemerintah itu harus memenuhi prinsip-prinsip SDGs termasuk no one left behind yang tadi saya sudah jelaskan atau tidak ada orang lain yang ditinggalkan untuk 2021 evaluasi pelaksanaan program akan terus dilakukan sambil kita membaiki program supaya lebih tepat sasaran juga kita memastikan bahwa pemenuhan kebutuhan rakyat di lapangan itu juga sesuai dengan prinsip-prinsip SDGs kami terus bekerja dengan mitra misalnya saya yang berada di komisi 10 bermitra dengan Kemen Digbud Kemen Parekraf Kemenpora dan juga Perpusnas sehingga kita juga akan terus mengevaluasi kinerja mereka dan memberikan masukan-masukan supaya roda ekonomi bisa segera melaju cepat setelah pandemi berakhir di Kemen Parekraf contohnya yang kita lakukan itu adalah kita mengadakan pelatihan-pelatihan dan juga melakukan sertifikasi sehingga saat pariwisata kembali normal ada peningkatan kualitas SDM dan destinasi untuk menangkap peluang yang ada jadi kita utamakan di Kemen Parekraf ini ketika destinasi semua tutup apa namanya akses perjalanan juga ditutup sehingga juga banyak sekali destinasi-destinasi wisata yang sekarang dalam tanda kutip itu rehat nah ketika rehat terjadi itu apa yang bisa kita lakukan ya itu tadi jadi banyak sekali realokasi di Kemen Parekraf yang terutama untuk promosi dan promosi promosi pariwisata itu dialihkan untuk pelatihan dan sertifikasi nah menurut saya ini adalah realokasi APBN yang sudah sangat tepat sehingga masyarakat tetap berkegiatan masyarakat tetap melakukan perputaran ekonomi tetapi tidak membahayakan kesehatan mereka terkait dengan pandemi ini karena sifatnya komunitas yang tertutup SDM dilatih belum membuka dan ini juga erat kaitannya kita juga apa namanya dalam erat kaitannya terkait dengan pemeliharaan apa namanya alam karena ini adalah modal besar kita dalam wisata Indonesia keindahan alam jadi keberlangsungan ataupun kelestarian alam menjadi modal utama untuk itu nah mungkin itu dari saya Pak Moderator untuk tiga pertanyaan yang ada terima kasih Bu Irin atas jawabannya sungguh luar biasa jawaban-jawaban dari para panelis dari Pak Charles maupun Bu Irin diskusi kali ini memang hangat Pak dan Bu karena ternyata respon yang diterima cukup luar biasa karena kita disini panitia menerima sedikitnya 11 tambahan ekstra question and answer pertanyaan dan juga ada beberapa respon dari peserta di chatbox ada sedikitnya 7 chatbox ada juga peserta yang dari Aceh tadi menyampaikan salam dari Aceh di chatbox dan juga ada dan muncul pulang aspirasi untuk menambah sesi tanya jawab tapi kalau kita menjawab lagi untuk 11 pertanyaan ini kiranya waktu juga yang berbicara bahwa kita memiliki keterbatasan waktu dan para panelis tentunya memiliki agenda dan kesibukan tersendiri tapi teman-teman yang menyampaikan pertanyaan di question and answer jangan bersedih hati insya Allah kemungkinan nanti pertanyaan akan juga mendapatkan jawaban secara tertulis terima kasih sebagai kiranya waktu yang terbatas ini setengah tiga kita sudah sedikitnya hampir satu jam lebih untuk berdiskusi kiranya untuk menutup acara sudikiranya Pak Charles dan Bu Irin untuk menyampaikan semacam pesan penutup ataupun pesan dan apa namanya nasihat kepada seluruh peserta bagaimana kemudian ke depan pasca webinar kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat untuk situasi yang saat ini sedang berlangsung Pak Charles mungkin berkenan untuk menyampaikan kata penutup waktu dan tempat amin bersih terima kasih bagi seluruh peserta terima kasih sudah mengikuti kegiatan pada siang hari ini saya senang sekali bisa berbagi mudah-mudahan apa yang kita sampaikan baik oleh saya maupun Ibu Irin bisa menginspirasi teman-teman ada semua peserta untuk bisa lebih ingin menambah wawasan terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan diplomasi maupun politik internasional dan hubungan internasional saya yang saya tahu tidak sedikit dari peserta yang hadir adalah mahasiswa teman-teman mahasiswa mudah-mudahan banyak yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan dan berguna bagi pendidikan atau kuliah teman-teman semua dan sekali lagi saya ingin menekankan yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan upaya kita bersama untuk menghentikan laju penyebaran COVID-19 di Indonesia praktekan protokol kesehatan jaga jarak pakai masker dan rajin cuci tangan terima kasih terima kasih Pak Charles Bu Irin ada pesan penutup oke terima kasih untuk kesempatan yang diberikan mungkin bukan nasihat ya kalau nasihat kesannya kita berdua jadi orang tua nih moderator ini mungkin apa namanya apa ini closing statement closing statement dari saya saya hanya ingin apa namanya mengatakan kepada Bapak Ibu sekalian saudara-saudari semua teman-teman semua yang telah hadir pada kesempatan siang sore ini bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi pandemi COVID-19 ini dan gotong royong merupakan harta berharga yang bangsa ini miliki sehingga mari kita memastikan diri kita itu bisa memberikan kontribusi yang positif bagi bangsa dan masyarakat di dalam menghadapi pandemi ini saya yakin dengan bersama kita bisa menghadapi pandemi ini dengan bersama kita bisa lebih kuat untuk dan lebih cepat untuk bisa apa namanya mengurangi dampak negatif dari pandemi COVID-19 ini terima kasih untuk kesempatan yang diberikan saya juga ingin memastikan bahwa tadi pertanyaan-pertanyaan yang sudah ada di apa namanya chatbox itu nanti akan saya jawab secara tertulis karena daftar hadirnya juga sudah ada dan penanya-penanya tadi saya juga sudah apa namanya catat terima kasih BKS HP terima kasih Pak Moderator untuk kesempatan yang diberikan terima kasih kepada kedua panelis kita tentunya apa yang disampaikan dalam diskusi kali ini dapat menambah khasana dan wacana dalam pelaksanaan diplomasi Parlemen dalam meraih peluang diplomasi dalam pemulihan pasca COVID-19 semoga diskusi bermanfaat stay safe jaga kesehatan dan jaga jarak teman-teman terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh om santu santu om namo budaya terima kasih terima kasih Pak Charles terima kasih Mas Aang terima kasih terima kasih terima kasih Pak Charles terima kasih 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 terima kasih